Jokowi menyeroti serangan Israel terhadap perumahan hingga fasilitas publik. Dia menilai seharusnya hal itu tak dilakukan meskipun dalam kondisi perang. Di hadapan pemimpin negara-negara organisasi kerja sama Islam atau Oki, Jokowi menyerukan agar Oki bersatu dan berada di garda terdepan dalam penyelesaian krisis di Gaza, Palestina. KTT luar biasa Oki yang digelar di Riyad, Arab Saudi, ini sangat tepat untuk dilakukan. Tetapi lebih penting lagi bahwa Oki harus mampu menghasilkan hal konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan. Indonesia mendukung penyelenggaraan KTT UKI dan tepat sekali ini dilakukan. Dan UKI harus mampu menghasilkan hal-hal yang konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan. Satu bulan telah terjadi kekejaman ini dan dunia seolah-olah tidak berdaya lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia dan lebih dari 190 pimpinan negara. Tapi sampai saat ini tak satupun yang mampu menghentikan kekejaman ini. Oleh karena itu, UKI harus bersatu dan berada di depan untuk penyelesaian masalah ini. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.